Oke seperti ini Nah ini kayak gini Dan ini Pakai kunci ini guys Nah Coba kalian tarik aja Nah terbunyi suara Kruk-kruk eh Kletak-kletak Menandakan bahwa bearingnya itu mau keluar Nah udah kebuka guys Nah ini Ini bearingnya no Dia seret Ini yang 6001 Jadi kalian bisa opsional Bisa pakai bearing Yamaha Bisa pakai Koyo SKF NPM itu gak masalah Yang penting Bearingnya itu yang bagus guys Dan yang Sekiranya itu yang bagus Nah ini bearingnya Putaran juga ada berita guys Nah Harus Oke udah masuk Nah udah mapan Udah PNP Paksa dan paksa Nah ini bearingnya sangat lancar sekali Bisa kalian lihat Oke guys Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di channel Di Krek-krek Manal Tech Jadi Kali ini tuh Aku mau membagikan Tips dan tutorial Cara Buka bearing Head Di motor IROC Nah ini macet guys Coba kalian lihat Ini gak bisa diputer Nah ini Seret Jadi Dikarenakan Ini tuh Kapisan oli Dan kena oli palsu Makanya ini headnya pada Kuning-kuning Tadinya ini penuh lumpur gas Ini udah tak bersihin Dan ini udah tak skir Klep juga Karena klepnya kemana Ada yang bengkok satu Makanya ini tak ganti Bos klepnya Sama ada tak skir klep Pokoknya ini udah beres Yang area klepnya Untuk tutorial Cara skir klep Yang baik dan bener Itu ada di youtube aku Bisa kalian Scroll Scroll ke bawah Jadi ada disitu tutorial Cara skir klep Yang baik dan bener Oke ini udah rapet Udah di sekur Dan udah dibenarkan Udah dibenarin Bos klepnya Lanjut ke topik utamanya Kita membongkar ininya Nah ini tuh Nah ini seret guys Kadang seret kadang Enggak nih Nah ini tuh Harus diganti guys Nah ini Jadi menggunakan alat ini guys Bisa kalian lihat Ini mohon maaf Alatnya kotor Penuh oli Karena dipakai sehari-hari Itu pasti ya Penuh dengan debu Dan oli Dan Pokoknya tetap mengek Oke lanjut kita pilih Ukurannya Biasanya sih Kalau ini pakai yang ukuran Ini gak kayaknya Kita pasangkan dulu Disini guys Kita dulu guys Diratakan dulu aja Nah ini pakai yang ukuran ini Pokoknya disahkan Ini Pas Baru setelah itu Kita pasangan ininya Ini untuk model tracker Yang ada penahannya gas Untuk kalau Selongsong mah tinggal Slopnya aja mah udah enak Gas gampang Oke Kita butuh kunci Kunci kombinasi sih Tapi terserah kalian Ini pakai Kunci 17 Ini kita kencangkan dulu Nah ini kita kencangin Nah ini kita kencangin Nah seperti ini Nah ini kencangin Nah jadi kencangnya gak usah terlalu barber Yang penting Nah serasa udah cukup Nah tinggal nyetting ininya Dan aslinya tuh dia tuh Kayak gini guys Trackernya Tapi ini Kalian kendorkan Untuk tracker model ini Jadi kayak gini aja mainnya Nah Jadi miring begini guys Soalnya ini gak Gak bisa masuk Jadi kalian harus mengakalinnya Dan untuk Masangnya tuh kayak gini Enaknya sih kayak gini sih guys Tapi ini Kayaknya sih kuat Jadi disini aja Nah pakai bantala miminya aja Jadi kalian puter Jadi sesuaikan dengan kebutuhan Bautnya Nah seperti ini guys Bisa kalian lihat Nah jadi naruhnya disini aja Gak apa-apa Ini juga kuat guys Kuat ini Nah Lanjut ini Pegangannya tuh Menggunakan kunci L6 Oke kita taruh dulu Kita ambil kunci L6 dulu Oke seperti ini Nah ini kayak gini Dan ini Pakai kunci ini guys Nah Sehingga kalian tarik aja Nah terbunyi suara Kruk-kruk eh Keletak-keletak Menandakan bahwa Beringnya itu mau keluar Nah seperti ini Nah jadi pelan-pelan Alon-alon Asal kelakon Yang penting Keluar guys Jangan barbar Nah seperti ini Nah udah kebuka guys Nah ini Nah ini Beringnya no Dia seret Loh mas Kenapa diganti Jadi ini kronologinya guys Ini kita ambil Lokenasnya dulu Nah ini Nah ini Noken as motor aslinya Nah dia udah kayak gini guys Bisa kalian lihat nih Waduh Goyang-goyangin Goyang-goyang dombreed ini Jadi kalau udah kayak gini Biasanya bering dalamnya Juga mendingan diganti Karena kan Kemarin tuh bukanya macet Dan ini juga udah hancur semua Ini profil kemnya Ini udah aus Jadi banyak banget korbannya Karena oli palsu Dan telat oli Ganti oli Intinya sih Kalau telat ganti oli sih Nggak nyampe kayak gini guys Nggak nyampe Hancur parah kayak gini Ini disebabkan karena Gagera oli palsu ini Bekasan oli palsu Jadi kayak lumpur semua Isinya tuh Nah ini Bisa kalian lihat Beringnya hajur Dan kalau udah hajur Ini biasanya kena di RRA-nya Sama kena di Bering dalamnya Contoh RRA-nya itu Oh udah tak buang Gak marah guys Yang ininya Temelar ini Kena RRA Rocker Roller Arm Jadi hancur Yang in-ex-nya hancur semua Dan itu Udah tak beli yang baru Ini juga nongka nasi Tak beli yang baru Sama bering ininya Sama bering dalamnya Kita keluarkan Nah ini Beringnya udah Nah ini udah Nah letek Ini tinggal nunggu Nah Tuh Nah Sekarang lihat ini Goyang-goyang Nah Goyangnya sih tipis Tapi bahaya sekali Untuk nongka nas Takutnya ntar Ngantem ke semuanya Nah ini Nah seret-seret Oke Langsung kita ganti aja Si bering Si bering nongka nasi Yang di area dalam Nah kita bersihkan Kemarin ini lumpur semua gas isinya Ini udah Udah semaksimal Mungkin aku Ngosong-ngosohin Pake solar Ya seperti inilah Ini udah Sangat Udah lah Pokoknya gempor Intinya Isinya lumpur semua Karena oli palsu Gak tau dia beli dimana Yang jelas kena oli palsu Oke untuk seri beringnya Ini guys Eh Mau yang ini Ini yang 6001 Jadi kalian bisa opsional Bisa pake bering Yamaha Bisa Pake Koyo SKF MTM Itu gak masalah Yang penting Beringnya itu yang bagus guys Dan yang Sekiranya itu Yang bagus Nah ini bering nasinya Putaran juga ada beda guys Nah Harus Ini motor apa mas Ini motor Aerox All Yang seri B65 Jadi aerox yang sebelum New Dikarenakan Olinya itu Telat ganti oli Plus Plus plusnya itu Olinya itu Oli palsu Jadi ini korban oli palsu Dan telat ganti oli Makanya Beringnya pada hancur Kerkasnya juga hancur Bengkok kemarin Sama setangnya bengkok Bloknya Pertak Untuk video lebih lanjut Ntar Tak lihat-lihatin Barang-barang mana aja Yang hancur parah Ini kita fokus Kesini aja guys Nah ini kita kasih oli Setelah Mempake oli apa Gry sama aja guys Kalau aku lebih cuman oli Nah Seperti ini Nah Lanjut kita dagur Biasanya sih Tak pangku Pake kaki sih Kayak gini Ini cara saya Mohon maaf Bila terlalu Barbar ya Harap dimalumi Pastikan kuncinya itu Yang sesuai dengan Beringnya nih Nah kayak gini guys Jadi gedornya itu Nggak merusak Bering tengahnya Intinya Sesuaikan aja Yang ukuran Bering luarnya Itu tips Dan trik Dari saya Sudah tinggal kita Dagur aja Pelan-pelan Oke udah masuk Nah udah mapan Udah PNP Paksa dan paksa Nah ini Beringnya sangat Lancar sekali Bisa kalian lihat Ini lancar sekali Beringnya Sekarang lihat Kita fokusin dulu Ini sangat Nosedal sekali Karena Beringnya baru Untuk Bering yang lama Itu udah Oblak juga Sama dia itu Seret Nah oke Kita aja Tutorial Cara Nganti Bering Noken as Di Motor Airok All Alias Airok B65 Pokoknya Airok yang Keluaran pertama Oke terima kasih Semoga video Dan tutorial ini Membantu kalian Yang sedang Pusing Gimana sih Cara membuka Bering ininya Sebenarnya sih Ini cara gampang Karena menggunakan Tracker Tapi kalau Ntar yang Cara menggunakan Alat sederhana Ntar tak praktekin juga Ntar insyaallah Mau bikin video lagi Tentang Buka-buka Bering Tapi menggunakan Alat sederhana Yang ada di rumah Dan di Sekitar anda Oke terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Jangan lupa subscribe Dan Share ke teman-teman kalian Bahwa saya itu Video kali ini itu Membantu gitu guys Jadi biar gak pusing-pusing Untuk kalian para mekanik Dan terlebih lagi itu Aku juga Masih newbie Jadi ya Semisalnya ada salah kata Apa salah menyampaiannya Mohon dikoreksi Dan dikomentar Oke terima kasih Pokoknya lesdol Dan geruk-geruk Selamat nolik Selamat nolik Selamat nolik Selamat nolik